Baik teman-teman sosial semuanya, berikut saya sampaikan informasi gembira dari PT POS Indonesia Tentang penyeluruhan bantuan PKH dan BPNT yang akan cair secara bebarengan Mulai besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat-sahabat semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Azhahra Media Group channel yang akan selalu update Membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira langsung datang dari PT POS Indonesia Yaitu tentang pencairan bantuan PKH dan BPNT yang akan dicairkan bebarengan Mulai besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Jadi teman-teman selesai semuanya seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023 Ini khususnya di tahap 1 kemarin Dicairkan melalui 2 opsi Yang pertama yaitu melalui PT POS Indonesia yang ada di 83 kabupaten atau kota Kemudian yang opsi yang kedua adalah melalui KKS Merah Putih Ini untuk daerah lainnya selain di 83 kabupaten atau kota tadi Dan Alhamdulillah berikut saya informasikan kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh KPM, PKH maupun BPNT Yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH dan BPNT tentunya Karena baru saja PT POS Indonesia memberikan kabar gembira Dimana pihaknya akan menyalurkan bantuan PKH dan BPNT secara bebarangan mulai besok Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 April 2023 Tentu saja Alhamdulillah ya ini adalah berkah di bulan suci Ramadan Dimana PT POS Indonesia sudah membuat jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT Yang akan dicairkan secara bersamaan Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya Bagi KPM, PKH maupun BPNT pemegang KKS Bank BTN Yang hingga sampai dengan saat ini belum cair juga untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya Siap-siap akan cair bantuannya yaitu PKH tahap 1 dan BPNT Alokasi bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2023 Jadi berbeda dengan pencairan bantuan BPNT yang melalui KKS Merah Putih Kemarin hanya cair untuk alokasi bulan Januari dan Februari saja Namun untuk pemegang KKS Bank BTN yang dialihkan ke PT POS Indonesia Untuk pencairan bantuan BPNT-nya sudah masuk data bayar Adalah untuk alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2023 Yaitu 3 bulan sekaligus Pesarannya adalah total Rp600.000 Jadi seperti biasa untuk pencairan melalui PT POS Indonesia Nantinya KPM akan menerima surat undangan dari PT POS Indonesia Dan setelah itu baru KPM, PKH maupun BPNT bisa segera mengambil bantuannya Tentunya sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditentukan di surat undangan Dan KPM, PKH maupun BPNT bisa menceritakan bantuannya Yaitu di titik-titik komunitas seperti di kantor desa atau kelurahan Ataupun langsung ke kantor POS Tentunya sesuai dengan yang tertera di surat undangan Dan setelah kalian menceritakan bantuannya Di warung mana saja Sesuai peraturan terbaru di tahun 2023 Khususnya untuk KPM, BPNT Sudah tidak diwajibkan lagi belanja di e-warung Baik teman-teman sosial semuanya Jadi untuk bantuan PKH maupun BPNT Yang akan cair mulai besok melalui PT POS Indonesia adalah Pencairan bantuan PKH dan BPNT Untuk KPM pemegang KKS Bank BTN Yang belum cair juga bantuan PKH tahap 1 kemarin Serta BPNT-nya Jadi bagi teman-teman pemegang KKS Bank BTN Silahkan kalian berkoordinasi dengan para pendamping kalian Apakah nama kalian masuk ke dalam data bayar pencairan bantuan PKH dan BPNT Dan siap-siap mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia Untuk mencairkan bantuan PKH ataupun BPNT melalui PT POS Indonesia Baik teman-teman sosial semuanya Kita cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh